Aksi pencurian anjing Rottweiler terekam CCTV Aksi pencurian seekor anjing jenis Rottweiler di salah satu rumah warga di Jalan Badak, Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palakaraya, Kalimantan Tengah, terekam kamera CCTV. Dalam aksinya pelaku lebih dulu meracuni anjing kemudian membawanya kabur. Dalam aksi pencurian anjing di rumah warga ini terjadi pada Selasa 12 Juli 2022, sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian barat, subuh. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang pria yang mengendarai sepeda motor mengendap dan masuk ke dalam halaman rumah milik warga, bernama Gina Maharani dengan cara melompat pagar besi. Pelaku yang berada di halaman kemudian menggotong anjing. Diduga pelaku melakukan aksinya sendirian. Usai menaklukkan anjing, pelaku pun kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Gina, pemilik anjing, mengatakan diduga sebelum mencuri anjing yang menjadi target, pelaku lebih dulu meracuni anjing dengan makanan hingga akhirnya anjing tersebut melemah dan tidur pulas. Ada kandang-kandangnya ada, Pak? Apa yang kemarin dicuri? Rottweiler. Rottweiler. Rottweiler itu anjing ras. Umurnya sekitar 2 tahun lebih lah. Berapa kira-kira harganya itu? 5 jutaan. 5 jutaan. Itu buat anjingnya doang sih itu 5 jutaan. Soalnya kan udah vaksin lengkap kan hanya itu tuh. Ya sekitar 5 juta lah. Dicuri kapan itu dicuri? Dicurinya selasa pagi jam 4. Selasa pagi? Iya, tanggal 12 buat itu. Sebelum dicuri katanya diracun gitu? Iya, sebelum dicuri tuh diracun. Nah sebelumnya itu ada ngeliat orang tanggal 11 pagi itu jam 9.43 dari CCTV. Dia tuh cuma jalan dari sini, jalan ke rumah tapi sambil kayak ngehintai gitu. Tapi itu pas kita lapor masih belum bisa dikatakan tersangka, masih dicurigain. Nah dia tuh ngeliatin arah-ara rumah, ngeliatin ke arah CCTV sini sama ke arah CCTV tetangga di sana. Itu jam 9.43 tanggal 11. Tanggal 12-nya itu pas kejadiannya itu jam sekitar jam 4, kurang lebih jam 4. Pagi? Jam 4 subuh. Dia itu naik motor sendiri. Kelihatan dari cahaya motor tuh dia sendiri sampai sini. Sempat stop beberapa kali ngecekin rumah nih bolak-balik, bolak-balik. Setelah itu dia ngeliat, mungkin dia udah ngintai anjingnya ya. Ngeliat, nah dia tuh pertama manjat dulu tuh, yang pertama disitu dia ngeliat. Mungkin dia ngeliat lewat, bisa nggak manjatnya lewat situ bawa anjingnya mungkin ya. Bisa nggak lewat dari situ. Ada sesuatu pas dilihat dari CCTV tetangga, kok dia udah ngelempar sesuatu ke bawah. Dari mana namanya sana? Nah, dari situ yang dekat tanaman situ. Ke arah rumahnya. Ke arah luar. Dari depan rumah. Ke arah luar. Jadi pas dia kan manjat ke dalam. Keluar kan dia. Pas dia mau keluar tuh dia ada buang sesuatu. Buang sesuatu ke luar. Nah, disitu. Akibat pencurian tersebut, dirinya mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Gina menambahkan dirinya sudah melaporkan kasus pencurian anjing peliharaan tersebut kepada pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditemukan.